Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 pada Pasar 28H di mana pada Pasar tersebut menjelaskan setiap orang berhak hidup sekitar lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh fasilitas kesehatan atau bahan kesehatan dari Pasar tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengatakan sistem jaminan kesehatan nasional sebagai bentuk informantasinya sendiri Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dengan mendirikan yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang nantinya akan menjadi dua yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagaan Kerjaan baik lalu program yang dimiliki oleh BPJS ini sendiri disebut JKNKIS atau Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat mungkin teman-teman sudah punya kartu yang warna hijau ini kan jadi program ini dibuat untuk memberikan jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat di Indonesia serta dikelola oleh BPJS Kesehatan lalu disini pasti akan muncul yang namanya apakah JKNKIS ini sudah berjalan dengan baik dan efektif yang namanya sebuah sistem pasti dalam keberjalanannya dipengalui oleh berbagai faktor dan berbagai stakeholder disini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman pertanyakan apakah mampu BPJS ini meringankan beban finansial untuk sektor kesehatan kalau apakah mampu juga BPJS meningkatkan atas kesehatan serta apakah mampu BPJS meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu baik disini ada grafik yang menunjukkan tingkat keterjangkauan BPJS pada tahun 2016 jadi grafik ini sendiri dapat terlihat bahwa pada tahun 2016 provinsi yang paling rendah angka keterjangkauan BPJS atau jumlah anggota pengguna BPJS yang paling rendah itu pada provinsi Kalimantan Tengah sedangkan untuk jumlah anggota BPJS terbanyak berada pada provinsi Sumatera Selatan tidak akan secara nasional sendiri angkanya sudah sangat baik hal itu diakibatkan juga atau dipengaruhi oleh penerapan teknologi yang telah dilakukan oleh BPJS kesehatannya yaitu menggunakan aplikasi mobile GKN yang mana nanti para calon peserta atau para peserta dapat mendapatkan dirinya atau mendapatkan keluarga lainnya melalui aplikasi ini selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua apakah dapat mengurangi beban biaya pengobatan jadi disini terdapat hasil penelitian dimana disini ada bagian yang treatment yang mana nanti peserta yang membutuhkan peserta BPJS sedangkan yang kontrol ini adalah peserta non-BPJS dapat teman-teman lihat disini bahwasannya pada pasien yang non-BPJS dan BPJS terdapat perbedaan beban biaya yang harus dikeluarkan yang mana ternyata pasien yang menggunakan BPJS ini memiliki beban biaya lebih rendah daripada yang non-BPJS disini perbedaannya lumayan cukup besar selanjutnya untuk pertanyaan ketiga apakah BPJS dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya disini dari grafik ini dapat kelihatan bahwasannya pada tahun 2015 maupun 2016 ternyata BPJS dapat mengurangi angka atau mengurangi orang juga orang yang miskin atau angka kemiskinan dimana pada tahun 2015 terdapat 984.000 hingga sekampu 8.000.000 orang yang keluar dari kemiskinan akibat adanya BPJS selain itu juga maaf akibat adanya JKN selain itu juga pada tahun 2016 ternyata ada 30.000 hingga 1,6 juta orang yang keluar dari kemiskinan akibat juga adanya JKN tetapi namanya sebuah sistem yang sudah saya sampaikan pasti akan ada kontranya atau ada negatifnya disini ada pendapat dari Ibu Ovi Asokawati yang mempengaranggota DPR yang menyampaikan bahwasannya penggunaan kakutin BPJS ini juga digunakan dalam jumlah yang sembarangan atau melebih batasnya itu akan menimbulkan kekacauan atau masalah dan ternyata disini DPR ini itu merupakan yang memiliki saksaan-saksaan khusus yaitu ada lima saksanya disini ada anak-anak pantiasuhan orang lanjut usia orang cacat lalu mantan pecandum mantan peskat serta kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki masalah sosialnya jadi sebenarnya ini merupakan para kita lihat utama dari si JKN ke sini akan tetapi pada percanaannya sekarang sudah diwajukan kepada seluruh masyarakat Indonesia nah disini pemasanya fans sering ditemukan ada mungkin teman-teman sering baca buka bahwasannya BPJS bahwasannya BPJS sering mengharu defisit defisit pendapatan dan pengualangnya disini ada dua hal yang sangat terpengaruhi dari kejadian defisit itu yang pertama adalah profil mobilitas atau profil penyakit yang diberita orang Indonesia itu rata-rata adalah penyakit-penyakit yang membutuhkan biaya tinggi serta penyakit kronik hal itu juga dapat dipengaruhi dengan budaya orang Indonesia dimana mereka juga memberi dan menggunakan perobatan alternatif saat saat apa yang namanya terkenap suatu penyakit dan tidak langsung ke dokter hal itu menyebabkan pengualangnya juga sangat meningkat selanjutnya ada juga pesan pakep PJS kesehatan tidak disitu membayar si uran jadi disini juga terlihat bahwa juga anggota yang membayar di uran itu masih sangat sedikit atau si dampaknya dari defisit PJS ini disini dapatnya yang pertama bisa terkena si rumah sakitnya si pelaksana pelayanan kesehatan yang mana rumah sakit sulit untuk memberikan operasional yang baik dan sesuai dengan standar yang ada selanjutnya BPJS juga membatasi artinya membatasi pasitas-pasitas yang diberikan oleh si BPJS terhadap pasiennya setelah itu juga mulai dari pengobatannya juga obat-obat yang dikiru juga nantinya akan disesuaikan lagi dia nantinya defisitnya tidak semakin berkembang padahal sistem yang dikenakan oleh BPJS kesehatan ini tidak terbuka ini adalah sistem yang berkembang dimana orang yang sehat itu akan membantu membayar-bayar pembatan dari orang yang sakit tapi dengan sistem tersebut ternyata defisit itu masih terjadi nah disini itu dapat terlihat bahwasannya hanya sekitar 53,7% anggota BPJS yang membayarkan iurannya secara teratur secara di setiap bulannya sehingga disini terdapat 15 triliun defisit yang terjadi pada tahun 2015 hingga 2018 padahal setiap tahunnya BPJS ini membutuhkan dana sekitar 27,9 triliun yang itu menyesuaikan juga plan setiap tahunnya nah disini kesimpulannya adalah sebenarnya program BPJS kesehatan atau JKNK ini terbukti asensif dalam mendikatkan tanah kesehatan masyarakat Indonesia lalu juga mengurangi beban biaya yang dikuatkan oleh mereka serta menikahkan kondokasi hidup mereka tetapi memang dalam peraksanaannya sendiri dan dibutuhkan pengawasan serta monitoring yang baik agar nantinya si biaya prinsip ini tidak terus terjadi kalau disini ada beberapa saran yang bisa dilakukan yaitu penilaian teknologi kesehatan kalau ada juga pertimbangan klinis dan manfaat jaminan kesehatan lalu ketiga ada juga penhitungan satuan tarif yang mana ini juga tergalkan dimana tanggal 1 Januari 2020 nantinya telurang bulanan si BPAJS ini akan naik karena menisahkan dengan si penguarannya juga lalu terakhir juga perlu monitoring dan evaluasi penelenggaran selain jaminan kesehatan ini agar nantinya di KMPC ini bisa lebih baik lagi serta keberhasilannya atau keuntungannya itu dapat diberhatikan oleh seluruh masyarakat Indonesia mungkin cukup sekian pendidikan dari saya teman-teman mohon maaf kalau banyak kekurangan selamat 1 sampai selamat 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 Terima kasih.